diberikan 25 buah nilai x sehingga penjumlahan 4x-1 sama dengan 625 tentukan nilai x bar dan nilai a sehingga penjumlahan 0,6x-a sama dengan 47,5 jadi disini kita ada 2 buah pertanyaan kita diminta untuk cari x bar atau nilai rata-rata dari x dan nilai a sehingga persamaan ini benar nah untuk yang pertama x bar atau rata-rata dari x itu kan berarti kita x bar itu kan definisinya adalah penjumlahan semua nilai x lalu kita bagi dengan banyaknya nilai xn gitu nah disoal dibilang ada 25 buah nilai x sehingga x bar itu sama dengan sigma x dibagi 25 gitu nah sekarang pertanyaannya berapa nilai sigma x gitu nah sigma x yang lainnya bisa kita dapatkan dari kita menyedahanakan persamaan sigma 4x-1 sama dengan 625 gitu jadi kita tulis dulu sigma 4x-1 sama dengan 625 gitu nah bagaimana kita jabarkan ruas kiri nah karena ada 25 buah nilai x maka ruas kiri dapat kita jabarkan sebagai 4x1-1 ini untuk nilai pertama x lalu ditambah dengan 4x2-1 ini untuk nilai kedua x lalu kita jumlahkan terus sampai 4x25-1 gitu jadi 4x-1, 4x-1, 4x-1 gitu namun nilai xnya semua beda-beda ada 25 nah dia harus sama dengan 625 kan nah hal pertama yang kita temuin adalah ini kan semuanya 4x1, 4x2, 4x25 maka kan tiap sukunya punya faktor 4 kan maka kita bisa faktorin dia jadi 4 kali x1 tambah x2 tambah seterusnya sampai x25 gitu nah kemudian apa lagi disini kan tiap sukunya selalu ada min 1 kan min 1, min 1, min 1 gitu dan ada sebanyak 25 kan karena ada 25 buah nilai x berarti min 1, min 1, min 1 terus sampai 25 kali ya berarti min 25 gitu sama dengan 625 nah kemudian kita sedangkan aja min 25 kita bisa pindah ke ruas kanan lalu kemudian ini apa x1 tambah x2 tambah sampai dengan x25 nah ini kan sigma x kan maka ini kita bisa tulis dia sebagai 4 dikali sigma x nah ini 25 karena kita pindah ke ruas kanan jadinya 625 ditambah 25 jadinya 650 gitu maka sigma x maka sigma x adalah 650 kita bagi sama 4 gitu nah maka karena kita udah punya nilai sigma x kita tinggal subtusi aja dia ke dalam maka jadinya disini kita punya 650 per 4 dibagi 25 gitu nah pecahan kalau dibagi maka penyebutnya kita kalin dengan penyebut yang disini maka jadinya 650 dibagi 25 kali 4 25 kali 4 kan 100 nah maka 650 dibagi 100 itu sama dengan 6,5 gitu maka nilai x ber itu sama dengan 6,5 nah terus bagaimana dengan nilai A gitu nah nilai A berarti kita perlu jabarkan persamaan ini kan seperti tadi sebelumnya gitu jadi kita punya sigma 0,6 x sorry ini kurang A itu sama dengan 47,5 nah sama seperti sebelumnya kita bisa jabarkan bisa tulis ulang yang di jadinya ini menjadi 0,6 dikali sigma x ini kurang sigma A gitu sama dengan 47,5 gitu nah karena ada 25 buah nilai x maka sigma A itu sebenarnya sama aja dengan 25 A gitu nah kemudian sigma x tadi kan kita dapat nilainya yaitu berapa tadi sigma x itu tadi nilainya adalah 650 per 4 kan maka kita substitusi ke sini jadinya 0,6 atau kita bisa tulis dia jadi 6 per 10 dikali 650 per 4 gitu nah tadi sigma A kan jadinya 25 A lalu sini 47,5 gitu nah sekarang kita mau sederhanin dulu yang disini kan yang disini ada per 10 sama 650 maka sini 10 nya kita bisa eliminasi lalu 650 nya kita sederhanin jadi 65 gitu lalu 6 sama 4 sini 6 nya kita bagi 2 jadi 3 4 kita bagi 2 jadinya 2 gitu maka disini kita punya 3 dikali 65 per 2 nah agar pecahannya hilang atau per 2 nya hilang kita bagi kita kali aja kedua ruas itu dengan 2 gitu maka di ruas kiri itu kita punya 3 kali 65 itu 195 lalu 25 A kali 2 itu 50 A sedangkan 47,5 kali 2 di ruas kanan jadinya 95 gitu nah maka sekarang kita punya 50 A sama dengan 195 dikurang 95 gitu jadi 50 A sama 90 itu pindah ruas nah 195 kurang 95 itu kan sama dengan 100 berarti A sama dengan 100 dibagi 50 berarti sama dengan 2 gitu nah maka kita udah dapet nilai A yaitu dia sama dengan 2 gitu nah maka kalau diberikan 25 buah nilai X sehingga sigma 4 X sama dengan 625 nilai X bar tadi kita dapet nilainya 6,5 dan nilai A sehingga persamaan ini benar itu adalah 2 gitu terus tadi kita dapet nilai sigma X sendiri itu sama dengan 650 per 4 gitu selamat menikmati